POLEMIK LOKASI LAGA BALI UNITED VS PERSIK, PT LIB KINI SERAHKAN KEPUTUSAN KEPOLDA BALI Kepastian soal lokasi bertandingnya BALI UNITED VS PERSIK KEDIRI KINI tak lagi menunggu balasan dari 17 tim yang telah disurati oleh PT LIB. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ahmad Hadian Lukita. Lukita mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak akan lagi memakai hak suara dari 17 klub Liga 1 2022 untuk meminta apakah Bali United bisa bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, atau tidak. Dilansir tribun tanda hubung bali.com dari bolasport.com, Ahmad Hadian Lukita mengatakan bahwa PT LIB kini akan menyerahkan keputusan itu kepada Polda Bali. Sebelumnya PT LIB mengirimkan surat ke 17 klub Liga 1 2022 untuk meminta persetujuan apakah Bali United bisa bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta atau tidak. Jawaban dari 17 klub Liga 1 itu pun ditunggu sampai Senin tanggal 28 Maret tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Beberapa klub disebut sudah memberikan jawaban, ada yang menolak dan setuju. Seperti tira Persikabo yang menolak agar Bali United tidak bisa bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sedangkan, Arema FC dikabarkan setuju akan rencana tersebut. Jauh sebelum Liga 1 dimulai, PT LIB sudah menegaskan bahwa klub tuan rumah tidak akan bermain di kandangnya sendiri. Sebab Liga 1 ini menggunakan sistem seris. Pertandingan seharusnya hanya digelar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Jadi permintaan persetujuan yang kami berikan ke 17 klub Liga 1 2022 hasilnya sudah tidak relevan lagi alias tidak kami gunakan, kata Ahmad Hadian Lukita, selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Keputusan itu diambil setelah PT LIB berdiskusi dengan PSSI dan Polda Bali terkait rencana Pesta Jua. Dari hasil diskusi itu, PT LIB memahami dengan apa yang disampaikan oleh Polda Bali. Akhirnya semuanya akan diambil alih oleh pihak keamanan setempat yaitu Polda Bali. Jadi Polda Bali sudah menganalisa semuanya dan melakukan persiapan juga, kata pria asal Bandung, Jawa Barat tersebut. Dengan ucapan tersebut itu berarti kemungkinan besar Bali United akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meskipun demikian, Ahmad Hadian Lukita tidak bisa memastikannya. Belum tahu, bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, karena rekomendasinya juga belum keluar. Lukita juga menyatakan pihaknya sedang mengusahakan izin ke semua stadion untuk bisa menggelar laga penutupan. Kami juga masih meminta izin ke semua stadion untuk bisa menggelar laga penutupan. Tambahnya, sebanyak tiga panggung telah disiapkan untuk mempersiapkan penutupan ini. Kami siapkan tiga panggung juga dan semoga saja rekomendasinya bisa cepat keluar biar kami bisa fokus di satu titik, kata Ahmad Hadian Lukita. Sementara itu, untuk kehadiran penonton, sudah dipastikan tidak akan ada penonton di pertandingan terakhir ini. Ahmad Hadian Lukita juga memastikan bahwa pertandingan penutupan Bali United juara tidak pakai penonton. Ahmad Hadian Lukita mengaku sebelumnya Gubernur Bali, Iwayan Koster, mengajukan izin kepada PT LIB untuk laga terakhir Bali United bisa disaksikan dengan penonton. Kami pastikan tidak ada penonton di laga terakhir Bali United, kata Ahmad Hadian Lukita. Bali United akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-34 Liga 1, Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022. Sejatinya dalam laga tersebut, tuan rumahnya adalah Persik Kediri. Meski pesta juara ini telah ditunggu-tunggu oleh pendukung Bali United, namun baru-baru ini muncul seruan untuk mengosongkan stadion dalam laga Pamungkas Liga 1 Indonesia. Kelompok supporter Bali United merasa tak adil jika diizinkan menghadiri dan menonton pertandingan. Sedangkan, supporter tim lain tak bisa merasakannya. Sebelumnya diberitakan tribun tanda hubung Bali.com, fans Bali United dari komunitas Northside Boys NSB-12 menyerukan untuk kosongkan tribun utara stadion dipta. Mereka menyerukan untuk tidak hadir pada laga pekan terakhir Liga 1 2021-2022 antara Bali United VS Persik Kediri tanggal 31 Maret tahun 2022 mendatang. Seruan tersebut keluar sebagai tanggapan atas pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang memperbolehkan dihadiri 75 persen penonton saat pesta juara. Komunitas pendukung Bali United yang menempati tribun utara stadion dipta itu mengatakan kehadiran penonton pada momen pesta juara tersebut bisa melanggar regulasi yang dikeluarkan oleh PT LIB selaku operator Liga 1. Oleh karenanya, mereka menolak keras kehadiran penonton di stadion dipta. Seperti dikutip tribun Bali dari akun resmi Instagram at Northside Boys 12 mereka meminta jika supporter Bali United boleh masuk ke stadion maka supporter tim lain juga diperbolehkan melakukan hal yang sama.